Hai orang itu melukis ini dari hati ya bukan dari dari kepintarannya memang perlu orang pintar tangannya harus rampil lukis harus dilatih tiap hari tapi finishingnya itu dari hati kalau bahwa hatinya seneng ya lukisannya itu bagus lukis dulu ya umur 12 terus saya ke Jogja ternyata mau sekolah seni rupa malah enggak cocok akhirnya saya lihat di papan pengumuman sekolahan itu Hai saya sempat sih sekolah dua tahunan Jogja telah lihat papan pengumuman itu kok ada guru lukis istana Pak Dula itu di Peceng lagi Wah kalau gitu pulang aja ngapain di sini sekolah ya gurunya jarang datang nah pulang langsung ke Bali setelah ketemu Pak Dula Hai saya di sana bener-bener di titik melukis realisme melukis detail sekali enggak kayak sekarang Hai sampai dulu bikin potret diri aja 5-6 bulan baru selesai satu tapi hasilnya yang maksimal hai 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 sampai cerawat titik-titik itu kecil-kecil di dikerjain di detail melukisnya Hai memang dididik seperti itu harus melukis di alam nama Pak Dula Hai saya sungguh-sungguh karena saya tahu itu Pak Dula itu bukan sembarang guru-guru yang hebat Hai makanya saya bener-bener wih tak deketi saya mengabdi Hai sampai tak tungguin sampai pagi dia melukis sampai pagi tak tungguin sambil saya membantuin Hai apa keperluannya dia mau bikin kopi bikin Hai bikin makanan kecil itu ringan tuh telok goreng dulu itu makannya gitu waktu itu listrik di desa itu masih kurang jadi harus pakai petroma gitu 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 tahun 79 80 awal-awal 80 kayaknya Hai kalau Pak Dula itu enggak pernah nyuruh-nyuruh orang kalau kalau melukis lampunya redup itu kok mataku beleret jadi Oh bukan beleret mata nebak lampunya yang mau mati kita lebih baru tak kompo itu nah itu udah jam tiga setengah empat jam-empat biasanya baru tidur ikut tidur besok bangun pagi-pagi disuruh melukis alam ini malam-malam pemandangan di desa-desa itu sampai saya mengabdi disana Hai dua tahun setengah empat tiga tahun terus dibubarkan gitu sanggarnya banyak saya sendiri-sendiri udah nah itu udah sendiri-sendiri saya sering ke kusamba waktu itu naik motor lah apa atau udah Hai saya melukis di alam kusamba yang bikin apa itu bikin garam karena Puanas enggak mungkin detail gitu enggak mungkin enggak mungkin akhirnya goresnya teh 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 cepet habis tapi dulu kan enggak sekebel ini karena Puanas itu mau enggak mau emosinya pras-pras begitu di kanvas tuh jadilah kayak sekarang ini sebenarnya lukisan saya itu naturalis tapi tekniknya tebel gitu Hai sebenarnya naturalis bukan bukan impresionis apa bukan naturalis masih alam warna-warna nah semenjak tahun 8 itu 81 82 semenjak saya menikah tahun 87 sama istri saya orang Bali ini saya terus lebih biar lagi melukis Hai sampai dulu jualannya susah Hai susah sekali jualan dulu saya melukis ukuran 3025 tuh cuma 2500 zaman itu tahun 82 itu tapi saya seneng karena melukis ini kan seneng bukan karena mau cari uang apa-apa Biar belum laku saya jalan kaki pulang dari itu lho mana itu pantai Sanur tuh Hai museumnya lemahir disana dulu kan banyak kiosk-kiosk itu saya menjajahkan lukisan itu tapi sering ditolak kalau laku Wah seneng dapat 10.000 itu Wah bisa ngewarung dah minum kopi tapi kalau nggak laku ya jalan kaki tapi ya herannya saya enggak susah memang saya seneng melukis saya enggak susah biasa aja jalan 40 kilo itu biasa dulu tahun 82 81 Hai tapi saya memang melukis ini kan seneng bukan karena laku apa bukan 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 karena pintar otaknya melukis ini kan dari ini dari hati kalau saya melukis harus seneng harus sambil ya seneng-seneng lah nyanyi-nyanyi baru enak goresannya weh enak sekali lukis saya dulu susah lakunya susah sekali jualan tapi semenjak saya berumah tangga terus saya istilahnya itu bertobat ya dulu ya saya dikenalkan sama bukan saya sungguh-sungguh aktif sungguh-sungguh percaya akhirnya saya sampai detik ini dah dibikin ya dibikin luar biasa lah kalau menurut saya yang saya enggak pernah mikir sampai detik ini bisa saya alami itu wah ini saya seneng melukis gede-gede bahkan nanti rencana kalau apa apa ada kesempatan itu saya mau melukis 10 meter rasanya lukis tuh enak sekali kalau orang sainis itu kan semuanya kan harus dagang tapi saya yang beda akhirnya bapak saya ya ya menurut saya pulang sekolah udah gambar terus enggak pernah enggak pernah berhenti enggak pernah mikir-mikir ingin jadi apa itu enggak pokoknya jadi pelukis sampai saudara saya itu saya disuruh jaga toko wah kalau jaga toko ya enggak dah saya bilang biar sampai mati saya mau jadi pelukis saya bilang gitu untung saya nggak ngomong biar melarat saya jadi pelukis untung saya nggak ngomong gitu untung nggak ngomong gitu bener-bener melukis sampai mati jadi kalau melukis ini bukan karena apa ya kalau zaman sekarang melukis karena uang itu udah salah kaprah karena otaknya pintar jenius orang itu melukis ini dari hati ya bukan dari dari kepintarannya apa memang perlu orang pintar tangannya harus rampil melukis harus dilatih tiap hari tapi finishingnya itu dari hati kalau hatinya seneng ya lukisannya itu bagus kalau saya melukis itu enggak tergantung apa ya pesenam apa tapi karena seneng bahkan ini rencana mau melukis 10 meter ya karena seneng aja soal biayanya biayanya ya ngawur kalau catnya setebal gini ya bisa gijang satu abis gijang yang baru enggak cukup lagi oh enggak cukup deh fortuner aja enggak cukup itu fortuner enggak cukup waktu pertama aja saya beli dari Australia itu lewat Jogja itu 900 juta amblas itu supaya enggak ada cat satu piket L300 itu AS spectrum dan saya enggak pernah mikir wah ini nanti laku mahal ini enggak pokoknya saya seneng mau laku mau enggak saya seneng karena saya ini seneng karena garden ini kan saya yang desain jadi saya mau lukis itu nanti rencana kalau 10 meter kalau Tuhan izinkan ya saya melukis tema Bali kehidupan di Bali tahun 80-an tuh bagus sekali tuh kehidupan di sawah ingin tapi ya modalnya ya lumayan kalau 10 meter ya bisa-bisa fortuner 2 habis tapi ya mesti ada jalan kalau sudah pingin tuh pasti ada jalan ya pokoknya hidup ini ya nomor satu ya Tuhan enggak ada yang lain orang saya bisa gini ya karena Tuhan Tuhan nomor satu itu enggak tahu agamamu apa saya enggak mau tahu nomor satu Tuhan yang lain-lain ini di diatur dah kalau sampai melupakan Tuhan ya embuh wis tidak karu-karuan waktu saya melukis saya enggak pernah mikir ini laku ini pasti laku enggak pokoknya bagus aja saya seneng aja kalau saya seneng orang yang cocok melihat pasti seneng itu pun kadang-kadang saya enggak mau jual karena saya seneng rasanya susah kalau dijual-jual itu susah gitu saya pingin punya yang 10 meter gitu ini sudah 6 meter ada 2 lagi yang 10 meter rasanya enak itu loh lukis tuh pekerjaan yang paling enak lah lukis tuh pekerjaan yang paling nikmat kemana enggak pernah saya itu apa ya jalan-jalan gitu ya sambil lihat-lihat bisa dapat ide wah jalan-jalan aja bisa dapat ide itu udah enaknya ada dipelukis ya semua ini karena kemuran Tuhan enggak kalau enggak gitu susah jadi pelukis itu apa itu kalau enggak karena Tuhan wah babak belur udah wah sulit dah enggak ada pengharapan dah makanya saya ini mau dibilang panatik mau enggak saya percaya ini Tuhan yang pelihara saya saya pernah di kontrak galeri satu bulan 300 juta cuma tiga bulan galerinya doyong dah ya aduh Pak Awik saya enggak kuat bulan keempat kenapa wah enggak kuat biayanya kalau mau kontrak Pak Awik itu terlalu mahal biayanya cuma 300 aja kok mahal lah bilang cuma tiga bulan saudaraku setelah itu enggak ada yang ngontrak cuma sekat cuma tiga bulan itu ngontrak tapi setelah setelah saya saya memang mulai dulu kurang seneng sama orang ngontrak mau apa galeri enggak suka saya seneng mandiri ini mandiri jadi enggak ada yang ngontrak-ngontrak enggak teriket siapapun hanya teriket sama Tuhan aja enggak mau teriket sama manusia wah nanti di perintah sana enggak 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 enak meluk jadi pelukis merdeka kalau bersama Tuhan merdeka enak wah manusia enggak bisa ngontrak saya karena mahal biaya hidupnya mahal tapi bersyukur Tuhan tetap pelihara saya sampai detik sampai detik